Ribuan buruh dari berbagai elemen Serikat Buruh pagi ini akan menggelar aksi demo di depan Istana Negara dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan mereka. Kita langsung terhubung dengan Nori Utari yang saat ini berada di Sekretariat Serikat Buruh di Cipinang, Jakarta Timur. Halo Nori, bagaimana persiapan para buruh untuk aksi hari ini Nori? Halo Nori, pada pagi ini menjelang aksi demo yang akan dilakukan oleh buruh ini berbagai persiapan telah dilakukan salah satunya yaitu di kantor KSBSI di Cipinang, Jakarta Timur. Persiapannya meliputi dari mobil komando yang akan diturunkan ke lapangan nanti dan juga selain mobil komando nanti sudah ada puluhan atribut yaitu Umbul-umbul dan juga spanduk yang bertuliskan isi dan juga tuntutan yang disampaikan oleh para buruh. Selain itu juga Rudy selain spanduk dan juga umbul-umbul nantinya para buruh ini rencananya akan memainkan sebuah mini drama yang menampilkan rasa ataupun tuntutan mereka yaitu dengan menggunakan sebuah replika penjara yang rencananya akan dimainkan oleh para buruh ini dan mereka sebagai rasa ataupun rasa yang ingin ditunjukkan para buruh bahwa sebagai seorang buruh mereka tidak ingin terkekang seperti apa yang dirasakan di dalam penjara. Dan selain itu juga para buruh ini rencananya akan berkumpul di kantor ini yaitu pada pukul setengah 8 pagi dan nantinya mereka akan segera berkumpul dengan para buruh lainnya sejabur retabek yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rudy? Ya Nori dalam aksi kali ini apa sebetulnya yang menjadi tuntutan mereka Nori? Ya Rudy dalam melakukan aksi damai yang dilakukan buruh ini ada berapa tuntutan diantaranya yaitu agar pemerintah melakukan solusi supaya tidak adanya PHK secara besar-besaran di tengah perekonomian Indonesia yang saat ini sedang lemah selain itu juga diupayakan agar adanya perbaikan sistem BPJS dan juga jaminan pensiun bagi para buruh dan untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya yang menjadi tuntutan para buruh ini disamping saya telah hadir Bapak Sarjono selaku koordinator KSBSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak apa sebenarnya yang menjadi tuntutan bagi para buruh dalam melakukan aksi pagi ini? Jadi kami dari KSBSI ada beberapa tuntutan pokok kurang lebih ada 12 ya cuma yang paling pokok adalah ada sekitar 9 tuntutan diantaranya terkait masalah upah minimum yang naik sekitar 22 persen kemudian ada tentang menentang tentang keputusan Menteri Perindustrian 466 objek vital yang membatasi ruang gerak buruh karena ketika itu sudah menjadi masuk kategori objek vital ada sertifikasi objek vital maka ranahnya sudah menjadi sangat sulit sekali ditembus oleh gerakan buruh untuk memperbaikin kehidupan yang notabene masih jauh dari kata sejahtera kemudian ada tentang sistem peradilan 2-2004 yang juga kita minta untuk direvisi dan masih banyak lagi lah tentunya semua terkait sama normatif-normatif tuntutan-tuntutan buruh berarti tentunya apa yang dilakukan buruh pada pagi ini guna untuk melakukan perjuangan bagi kesejahteraan buruh Bapak ya terima kasih Bapak semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Rudy rencananya para buruh ini akan melakukan aksi damainya yang akan dimulai dari patung kuda dan selanjutnya akan dilanjutkan ke istana merdeka dan semua buruh sejabur tebek akan berkumpul dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Indonesia dan semoga hal ini akan didengarkan oleh Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala agar kesejahteraan buruh tersampaikan Rudy Baik terima kasih Nori Utari dan Amin Subarkah melaporkan langsung dari Cipinang Jakarta Terima kasih telah menonton!